Tentang agama karena kan sensitif Intinya kita nikah secara muslim Intinya kita nikah secara muslim Dan kalau mau nikah kan harus dimu'alafin dulu Terus salah, kan ada denger salah satu alasan Kak Arya Itu harus, Kak Kapin kan harus muslim dulu ya? Iya, intinya kita nikah secara islam Tadi kita mau nikah di luar negeri Cuma kebelak nikah Jadi akunya udah gak tahan Gak bisa lah kalo gak nikah Kita gak bisa dong pegangan tangan tiap hari Nanti ada setan lewat, hamil duluan Ya kan aku bilang, daripada ini Mendingan kita nikah dulu deh secara islam Tapi harus dimu'alaf dulu Bagian kan kita udah saling mencintai Dia ngomongnya gitu Tapi ya versi aku Agama itu gak perlu diomong Intinya nikahnya itu secara muslim Dan aku dimu'alafin dulu Dan itu gak bo'ongan Emang ngu'alafin beneran Dan menurut aku gak penting banget sih Untuk bicara Ya meninggal juga sendiri-sendiri Aku meninggal gak bisa minta tolong dia Dikuti-dikuti lagi Tinggal masuk neraka Kari atau Allah kari, aku udah neraka Dan kita meninggal sendiri-sendiri Jadi kita tahu jawab, kenapa kita harus pakai baju Tapi kalau kita udah mau nambah momongan apa gimana nih? Iya aku pengen nambah 20 Ya kan kita kan manusia Aku pengen kita merebum jadi satu Terus banyak gitu Jadi lucu kayak pas bunga gitu Kapingan sekarang lima ya? Kak Arya satu dan mau nambah 20 Ya itu ngomongnya doang Kaya sekuatnya aja Honeymoonnya gimana? Mau kemana kak? Udah rencanain dulu Harusnya sih Ya kita kan terserah aja Nanti gampang lah itu mah Selama kita masih kerja Kita bisa Yang kita kan sekarang tahun baru nih Ada ini gak? Ada rencana? Oh udah gak keburu nih Kita kayaknya kita lagi Kita lagi fokus rumah kan Yang di sepatan Kan kita lagi nabung untuk rumah Karena kan rumah juga biaya Maksudnya aku punya uang Tapi kan Arya sebagai cowok Aku gak Kita berdua tuh orangnya gak sama-sama nuntut Tapi sadar-sadar diri Jadi Arya sadar diri sendiri Dari gue aja yang bayar Tapi anyway juga Uang makan lebih mahal bos Dari uang rumah Tiap hari tuh kecet banget bro Jadi ya India Melembut jadi satu Kita banyak persiapan Untuk rumah baru kita Yang di sepatan Ya gitu tuh Jadi intinya tahun baru ini ya Mungkin kita garden party aja Di rumah tua yang tua sendiri Karena kita mau gelang Dikahan kan 2 kali lagi Ada pesta kebun Lalu kita undang wartawan Undang netizen semuanya Insya Allah lagi ya Ini takut janji Insya Allah Kita dragging party Semua boleh datang Netizen boleh datang Nanti yang ketiga Pesta gedung Yang ribuan orang itu Boleh datang juga Undangan Insya Allah lagi Oke berarti yang Sederhana kemarin itu Karena kebelet aja Karena kebelet ya Karena kan gak enak Pacaran gelap-gelapan Nanti kan mamanya bilang Kok sering di rumah pingkan Itu sebenernya kita nikah Karena mamanya juga Kok sering Arya di rumah pingkan Padahal akhirnya Padahal akhirnya subuh udah pulang Tapi kan pikiran orang Ngapain Ngapain Maksudnya padahal mah Nge-lab streaming Habis nge-lab Kita makan Kadang udah di MACD loh Sampai jam 3 Kadang di MACD Sampai jam 3 Pulang dari MACD Kita pulang Pulang masing-masing Cuma kan Namanya orang tua Kok khawatir Kok jam 3 Belum pulang Karena mamanya ngomong gitu Jadi aku bilang Udah nikah aja Jadi kan mamanya bilang Udah nikah Nah itu salah satu Dan juga aku kan Emang pengen nikah Udah kita ngapain Orang aku juga nikah di Amerika Ini registrasi-merregistrasi Tinggal materi-materian aja Habis itu tinggal urus Gas Berarti kita bisa gas Kita juga gak tau sih Ada jalan itu Tiba-tiba kayak Berhikmat itu di otak Oh kenapa gak gini Nah udah gas Gas Berarti sama bapaknya Anak-anak udah resmi gak ya kan? Ya udah ada materi dua-duanya Tandatangan boleh menikah lagi Berarti semuanya udah diurus Dan lain-lain Ya gak mungkin lah Aku gak dapet tandatangan Mantan suami Ya bisa nuntut dong Kalau sekarang kan gak bisa nuntut Karena kan udah salaman Udah beres lah Beres Masalah itu Rapih Sudah puyeng gak? Kamu udah puyeng Kamu udah puyeng Boleh kak? Sorry Pandangan kakak Terhadap agama Islam Gimana sih kakak? Ya ini masalah agama Jangan dibahas lagi ya Oke 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 Kalo aku mah cinta semuanya Cinta semuanya Pokoknya tutup Soal agama Kalo tanya-tanya lain gak apa-apa Berarti ini pernikahan ini Kayak win-win solution kakak ke Michelle ya Michelle pingin kakak lepas dari Mas Tiff Dan sekarang kakak juga dapat kebahagiaan sendiri sama Mas Arya gitu Ya ini pernikahan bukan untuk Michelle Ini pernikahan untuk hati saya Butuh pasangan hidup Ya hati saya juga kan pengen banget ya Jadi untuk aku lah Untuk aku dan juga Anak-anak bayi juga kan butuh mama yang sehat Aku juga gak sehat lah kalo misalnya Gak punya suami Sebenernya aku gak pengen punya suami Bukan pengen punya suami Tapi aku di otak aku tau Gak akan ada yang kuat sama aku gitu Standar aku terlalu tinggi Karena kan harus pintar Harus tahan banting Harus bisa diajak melarat Nah kalo tiba-tiba kita melarat kuat gak? Nah belum tentu semua orang kaya kuat loh Berarti Mas Arya menjawab semuanya nih? Menjawab semuanya aku rasa dia Insya Allah kuat Ya bukan kita mendoakan untuk melarat Karena aku udah biasa Dari sukses aku jatoh gitu Jadi aku udah biasa pahit manisnya aku udah rasain Kita selalu bicara yang baik lah Gak kan kalo ada yang buruk terjadi Kadang-kadang kan Tuhan punya ujian atau yang lain Kita harus kuat Tapi kan gak kak sebelumnya istilahnya Moh maaf ya udah Melewati masa yang kaya istilahnya gagal lah ya Sebelumnya Sekarang ada gak tuh sebenernya ketakutan Malah keliatannya kaya gas terus aja gitu Sebenernya aku takut banget Kalo dia berantem juga Sampai nangis aku Karena trauma itu Trauma banget Jadi Nah itu ragu kerasi tadi anggap tuh Aku banget jadi setiap punya cowok tuh Aku diputusin gitu Karena aku trauma gitu Kita bakalan putus Tapi Sebagai manusia Dan sebagai pelajaran Yang aku pernah pelajaran di hidup kita Bahwa kita tuh gak boleh takut Kita Bisnis Kalo kita takut Kita akan jadi gitu-gitu doang Makanya dia Ada bisnis dia Yang aku bilang tinggalin yang itu Kamu harus pindah kesini Ya aku takut nanti Jadi kalo takut ya cuma segitu aja Akhirnya kita tinggalin itu Kayak baju Usaha baju aku kan harus ditinggalkan Aku ke tiktok Ya kalo kita gak berani tinggal Kita gak akan maju Jadi Hidup tuh harus berani Makanya aku bilang Kalo kamu mau putusin aku Aku berani Karena aku kan berani aja gitu Karena kalo kita mau bahagia Harus berani Ya sakit ya sakit Ya berani lah Kalo gak berani mati aja sekarang gitu Berani gak sih? Kalo gak berani mati aja Oke Yaudah lah Ya Oke Uyuh Hehehe Terima kasih